selamat pagi kita bertemu lagi di mata kuliah data science programming masuk week 12 kita akan membahas tentang python web service kalau kemarin-kemarin mungkin sudah pernah mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan website kemudian mengambil juga mata kuliah yang berhubungan dengan android atau secara natif maupun secara hybrid kita akan pernah menggunakan sebuah layanan biasanya menggunakan API yang bentuknya json jadi kalau kita bikin aplikasi android database dan dan sebagainya koneksinya kan melalui json ya melalui json disini ada sebuah web service web server juga sebenarnya web server tapi yang tidak mengeluarkan berupa html tapi berupa json ya termasuk yang tadi python web service ini juga sebenarnya python web server juga kalau memang mau menggunakan menggunakannya sebagai web server termasuk di aplikasi yang desktop juga kadang ada aplikasi yang dia dibagi antara engine nya dengan tampilannya juga semacam aplikasi-aplikasi yang menggunakan framework-framework javascript nah untuk python itu juga bisa berlaku seperti yang mungkin yang kemarin-kemarin kita menggunakan php php nya bisa diganti python dan mungkin kalau python dia akan fokus ke data science jadi membuat semacam web server yang khusus misalnya untuk data science jadi aplikasinya mungkin memerlukan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit dengan berbagai macam perkalian metrik dan sebagainya data bisa sangat besar yang mungkin kalau di bahasa pengukuraman lain itu akan cukup membuat lama gitu ya waktunya dan memang tidak ekspertnya disitu nah misalnya aplikasinya butuh semacam itu gitu ya kita bisa juga menggunakan python sebagai servernya yang kita kemarin pakai itu kita mencoba melakukan apa namanya uji coba library-library nya python gitu nah itu semua nanti bisa dipakai untuk membuat service ke aplikasi nah misalkan kalau sudah pernah menggunakan php gitu ya php itu prosesnya pasti di server mungkin difoto saja difoto di handphone dikirim ke server dia memerlukan proses yang cukup rumit mungkin bagaimana biar wajah kita berubah jadi ganteng berubah jadi wanita saya pria jadi wanita biar wajah jadi tua nah itu diproses di server kemudian dikembalikan mungkin berupa gambar biasa ya dikembalikan berupa image biasa yang bisa di proses langsung saja untuk tidak ada proses lain mungkin hanya tampil saja di handphone jadi prosesnya di server dan kalau berhubungan dengan image dan sebagainya mungkin python lebih unggul ya daripada misalkan php atau bahasa yang lain gitu nah kita akan mencoba nanti menggunakan salah satu dari banyak python web service framework gitu ya yang mungkin paling terkenal sebenarnya adalah jengu ya kalau membuat beli server python yang cukup handal begitu yang memang programnya enterprise middle to enterprise gitu ya mungkin pakai jengu cuma untuk pertemuan kita di data science ini mungkin terlalu berat nanti untuk jengunya ya jadi kita menggunakan yang lebih ringan yang light yaitu flash ini yang flash ya dalam mata ini kita akan menggunakan flash untuk yang lain mungkin nanti bisa dibaca-baca ya apa kelebihan dan apa kekurangannya di website ini di website ini oke kita akan mulai dengan menginstall flash kemudian kita akan mencoba yang sederhana sederhana tapi apa karena memang hanya satu pertemuan gitu ya yang sederhana tapi mungkin bisa mencakup agak banyak begitu tentang bagaimana kelanjutan kelanjutannya oke kita akan mulai membuat instalasi flash nya baik jadi untuk membuat environment disini akan menggunakan python 3 ya ini sudah di install mestinya kalau teman-teman sudah kemarin menginstall apa anakonda ya gak usah install python lagi harusnya ini awalnya install python tapi karena memang kelas kita pasti sudah ada python ya saya gak tuliskan disitu jadi kita langsung membuat semacam directory yang disitu ada semacam environment untuk servernya jadi jadi kalau di pembukaman web kita bikin semacam sum nya yang biasa pakai sum nah ini semacam sum nya oke kita akan membuat directory dulu untuk servernya misalkan dinamai pserver ini gak harus semacam ini bebas namanya bebas setelah masuk setelah dibuat directory kita masuk ke directory tersebut kemudian menginstall environment nya gitu python environment kalau di windows menggunakan ini kalau di macOS atau linux menggunakan ini agak mirip bikin directory kemudian masuk ke situ cuma ini sedikit beda python tree ini kayaknya di windows juga bisa pakai python tree nanti dicoba aja ya kemudian setelah itu di activate untuk environment nya kalau di macOS semacam ini kalau di windows semacam ini oke saya akan melakukan yang menggunakan bawah ini ya pertama masuk di suatu folder saya akan taruh di bawahnya folder development mkdir p-server kemudian saya masuk ke p-server cd p-server gitu kemudian saya akan menjalankan python 3 python 3 n vn pakai lagi nah itu sudah selesai saya ke slide berikutnya ini diaktifasi oke tadi ini sudah masuk defense nya ini ini juga bisa kalau misalkan lebih suka sebenarnya kan editornya bisa apa saja tapi kalau kita pakai visual studio code itu ada command prompt jadi mungkin lebih enak kita langsung pakai ini saja setelah jadi environment nya kita bisa buka di visual studio code nah tadi saya masuk development ada p-server nah ini kalau visual studio code nya sudah di di install plug-in ada plug-in namanya cari aja python ada plugin python nya nanti beberapa fungsi-fungsi python dia akan bisa mengenali nah ini intelligent nya juga bisa mengenali ada beberapa yang bisa dipakai jadi ini sudah siap kita akan membuat sebuah file kalau biasanya di aplikasi-aplikasi kan bikin hello world ya kita juga akan membuat semacam itu flashnya baru environment nya habis itu kita akan install flashnya pip pip install flash itu sudah selesai oke ini nanti kita akan ada beberapa folder bin input lib nah ini folder folder bawaan dia nanti kita bikin file di sebelah sini di bawah sini untuk pertama ini kita akan membuat sebuah file sebenarnya satu file saja untuk satu word temuan ini jadi kita taruh di satu file itu saja biar ringkat juga biar bisa belajarnya cepat juga jadi kita bikin sebuah file namanya hello.py buat di text editor apapun boleh kemudian kopas kode minimum ini ini adalah kode minimum untuk membuat semacam service itu ya jadi ini service untuk tanpa apa namanya folder jadi slash ini kan adalah root jadi tanpa folder dia nanti akan masuk ke sini def jadi setiap root setiap root ini dia akan menjalankan fungsi yang di bawahnya langsung nah fungsi yang di bawahnya bisa namanya sama dengan foldernya kalau ini root ya biasanya bisa home atau root begitu bebas ya pokoknya dia akan menjalankan fungsi di bawah kemudian saya akan return hello word begitu ya di dalam paragraph jadi ini semacam HTML ya tag HTML paragraph akan ada tulisan hello word oke ini di copy bikin hello.py akan menggunakan Visual Studio Code jadi tadi sudah dibuka foldernya ini ada folder-folder bawaan gitu ya untuk environment filenya nanti file untuk source code-nya ditaruh di sini sejajar dengan env vnv jadi mungkin kalau mau bikin file bikinnya di sini di add gitu ya jangan di dalamnya begini gimana caranya jadi bikin file nya di server-nya file gini nanti disimpan di server oke kita kopas saja dari slide jadi ini nanti disimpan sebagai file disini dicontohkan namanya hello.py sebenarnya bisa apa saja bisa apa saja di hello.py itu ada form flash ini import flash nya ini juga wajib ada kemudian ini menggunakan routing seperti kalau sudah belajar di laravel ada routing dan sebagainya ini mirip-mirip begitu ada slash apa itu biasanya nanti ada slash nama folder nama apa folder bawahnya begitu bawahnya root kalau slash saja ini berarti dia root nah root itu nanti dia akan langsung menjalankan jadi misalkan ini root menjalankan function yang setelahnya jadi disini ada def berarti nanti dia root ini akan menjalankan ini nah disini kita akan coba untuk menampilkan sederhana saja hello word oke kita kopas nah yang disimpan di dalamnya p-server namanya tadi hello .pile meskipun sebannya bebas ini nanti satu file ini kita akan pakai terus jadi biar tidak bikin-bikin lagi kemudian attach lagi dan sebagainya jadi satu file itu dia bisa untuk menservice beberapa alamat langsung kalau di python ini ya ini tadi apa untuk definisi fungsinya ini untuk definisi routingnya root ini langsung dia akan menjalankan fungsinya yang disini setelahnya root jadi nanti kalau kita lakukan pemanggilan rootnya nanti akan ada tulisan hello word nah ini file ini perlu kita masukkan untuk di service nah untuk di cmd pakai set flash kalau di bus pakai yang ini saya pakai tipenya flash ini kayak cordova kalau sudah ambil hybrid jadi dia kayak di compile begitu ada semacam jadi tidak langsung ada perubahan langsung jalan di webnya akan update itu jadi kita harus matikan dulu servicenya kemudian jalankan lagi diubah 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 matikan dulu servicenya kemudian jalankan lagi nah untuk menjalankan service mengurang flash run nah untuk apa yang di service itu harus dimasukkan dulu disini di export flash hello atau kalau di windows di cmd pakai set flash app hello ya itu ditaruh aja di terminal kemudian flash run nah defaultnya menggunakan port 5000 ya jadi kita sudah bisa menggunakan port 5000 ini bisa dikati localhost yang 127 sekian sekian ya localhost 5000 nah itu hello itu berasal dari ini aplikasi python kita misalkan ini dijadikan h1 gitu ya ini adalah tag html kita simpan nah ini gak langsung berubah gak langsung jalan disini nah gak langsung jalan kita harus matikan dulu servicenya pakai ctrl c mati servicenya pakai ctrl c kemudian jalankan lagi flash run kemudian kita baru bisa refresh perubah nya begitu ya agak mencapai kan juga itu aplikasi pertama kita di yang di asis adalah root slash ini ada root jadi root nya adalah ini localhost 5000 ya kalau yang sudah belajar wfp rafael kan 8000 meskipun bisa diubah ini juga bisa diubah kalau misalkan sudah terpakai untuk aplikasi yang lain untuk service service yang lain oke kita lanjut membuat yang lebih dalam lagi ini tadi sudah nah belajar tentang routing misalkan tadi itu adalah untuk apa root ya ini kita akan coba ada slash ap1 jadi nanti diaksesnya menggunakan localhost 5000 slash ap1 nah misalkan kita akan menampilkan tulisan yang lain ini ap1 nah ini bisa dikopas ditaruh di bawah yang tadi begini oh ini ada karakter aneh hati-hati nanti kalau di apa namanya dijalankan bisa error tadi ada merah merah ya karakter aneh dapatnya saat masuk ke powerpoint ini ini ada routing ap1 nanti akan ada tulisan ini ap1 kita hanya belajar ini dulu bahwa kita bisa menggunakan beberapa alamat di satu file ini ini disimpan kemudian dimatikan dulu ctrl c terus di jalankan lagi nah kemudian kita akan akses ap1 nah ini ini ap1 begitu jadi bisa bermacam-macam halaman misalkan untuk mengambil data apa pakai status apa data mahasiswa ada data dosen itu bisa ditaruh di satu tempat oke lanjut nah kita juga bisa memberikan parameter nah ini kayak di wfp juga di laravel ada slash apa nah slash ini isinya kita bisa ambil dia sebagai isi sebagai isi di gate nah di python ini caranya begini untuk parameter kalau tanpa kode apa tipe data itu dianggap string jadi bisa menggunakan nama parameter saja begini kemudian untuk fungsinya def ap2 misalkan disini dikasih nama parameternya ini ada param1 ini cepat param1 nah nanti selanjutnya di dalam-dalamnya sini param1 ini bisa digunakan nah disini dicontohkan saya taruh saja sebagai tulisan kamu memasukkan param1 jadi apapun nanti misalkan ap2 ada ubaya nanti yang keluar kamu masukkan ubaya ap2 slash informatika tampilnya kamu masukkan informatika jadi ini kita belajar routing plus ada parameternya ada karakter aneh lagi dihapus habis terus kita dihapus dihapus ada param1 ada param1 param1 disini diambil masuk disini ditaruh di tulisan saya simpan ctrl c dulu saya run ulang terus kita coba api 2 slash ubaya nah kamu memasukkan ubaya kalau saya tulis informatika kamu masukkan informatika gitu jadi ini sebagai parameter yang nanti bisa dipakai di aplikasi di function tersebut di function tersebut misalkan mau ngambil nip data mahasiswa kemudian slash nip nya jadi dia akan bisa digunakan untuk mengambil data mahasiswa dengan nip tersebut itu nanti kalau misalkan kita sudah masuk ke database untuk yang di data science kita sampai itu oke itu untuk parameter kita juga bisa bikin lebih dari satu parameter nah kita sekalian contohkan untuk dua parameter ini dengan membuat sebuah function function sebenarnya function sudah cuma disini kita coba lagi function sudah dilakukan di awal-awal dulu saat kita belajar python nah ini menunjukkan bahwa apa yang di python kayak function looping if condition bisa dilakukan juga disini cuma kayaknya saya tidak melakukan yang looping dan if disini jadi coba sendiri yang dites disini adalah function jadi ada parameter 2 integer angka 1 integer angka 2 kalau ada integer nya itu berarti dia akan dianggap sebagai angka angka integer angka 1 angka 2 disini ditulis nilainya disini bikin string dikali dengan dikali kemudian angka kedua kemudian disambung dengan sama dengan kemudian ini pemanggilan dari fungsinya fungsinya disini jadi kita bisa bikin fungsi di dekat dekat disitu kemudian ya fungsinya ada parameternya parameternya ang angka 1 dan angka 2 yang tadi diambil dari url jadi nanti saat kita masukkan misalkan ip3 slash 123 slash 456 nanti akan tampilnya 123 dikali 456 sama dengan hasil perkalian nah angka angka ini kita bisa ganti sesuka kita tapi tetap harus integer dan nggak bisa terlalu sangat panjang ada batas integer oke kita akan coba kopas lagi ini nah ini devnya agak bawah ada error lagi oke saya matikan sebentar saya running lagi kita coba api 3 api 3 slash 123 456 nah nah itu hasilnya hasilnya 456 78 nah itu hasilnya ya ini bebas angkanya bebas jadi kayak parameter beberapa parameter ini ada kita mau tambah lagi 3 parameter misalkan nanti coba bisa dan fungsinya ini di dalam fungsi untuk melakukan sesuatu ini juga bebas ini kan sederhana juga jadi yang dipelajari disini dasar-dasar saja untuk dalamnya misalkan mau membuat apa nanti tinggal mengikuti strukturnya ini untuk dalamnya kalian sudah pernah belajar untuk looping untuk condition dan sebagainya oke itu tentang routing ada 3 tadi ya routing pertama sederhana routing kedua ada parameter 1 yang ketiga ada parameter 2 dan sekaligus kita belajar function nah berikut-berikutnya tetap kita pakai routing tetap kita akan pakai lagi ini cuma lebih masuk ke penggunaan penggunaan fungsionalitas yang lain oke ya selanjutnya sebenarnya yang tadi ada HTML HTML itu akan susah gitu ya kalau misalkan memang kita taruh HTML di dalam Python-nya nah untuk memudahkan ada fasilitas yaitu templating jadi HTML itu dipisah dengan fungsi Python-nya dan Python-nya hanya untuk mengisikan yang tempat-tempat tertentu saja yang disitu butuh untuk diisikan dengan data nah untuk melakukannya mungkin kita tambahkan import ya ditambahkan import ini tadi sudah ada import flash ditambahkan render template jadi untuk berikutnya kita akan membutuhkan template HTML di dalam HTML tersebut nanti kita akan taruh tempat dimana data di Python akan diisikan nah ini semacam di Laravel juga ya kalau kita di WFP belajar tentang Laravel itu ada bleed template jadi nilainya bisa dimasukkan di suatu tempat di apa namanya tampilannya di interface ada view kemudian ada data yang dikirim melalui controller nah itu semacam itu ini juga semacam itu jadi controller nya adalah apa tadi Python template nya HTML nya view nya HTML jadi dimasukkan di tempat-tempat yang dibutuhkan saja misalkan nama sama dengan siapa nah luarnya nama misalkan kalian ada page ada menu nya ada header nya ada data-data lain bebas disitu ada di template cuma yang data yang diambil dari database database atau yang dari hasil proses itu dikirim melalui Titan ya pertama kita tambahkan render template dulu oke terus kita bikin routing baru kita bikin routing baru misalnya pakai template kemudian ada nama nah ini namanya sekalian parameter lagi nanti parameternya kita akan pakai di view ini ini harusnya agak menjorok pakai template ada parameter nama string ya cara untuk penggunaan template return render template jadi tidak return langsung string tapi render template dimana argumen yang pertama yaitu nama template nya disini ada template 1 html nah template ini harus kita sediakan dulu gitu ya kemudian harus ditaruh di folder template jadi kita harus bikin folder template disini template pakai s gitu kemudian kita bikin file namanya template 1 html html t-1 dot html gitu ya nah ini yang dipakai jadi apapun disini kalian bisa buat ada gambarnya ada hiternya dan sebagainya disini saya yang sederhana saja apa tadi tulisannya nama nama sama dengan diisikan parameter ternyata ternyata siapa oh ini agak besar dikarut di h1 h1 siapa ini akan dikirim oleh python disini siapa diisi dengan nama disini dengan nama ini juga bisa ada banyak bisa banyak juga nanti kita coba tambahkan oke ini sudah siap lupanya disimpan template juga sudah kita refresh kita akan menggunakan apa tadi namanya pakai template pakai template dengan nama Daniel misalkan diganti Vincent nah Vincent diganti Heru ya hampir sama kayak tadi tapi ini sebenarnya template mengikut HTML nya nah kita juga bisa menggunakan lebih dari satu parameter alamat bisa ini juga ditaruh alamat ini siapa dimana sama dengan alamat gitu ya jadi nanti HTML bisa mengambil sesuatu dengan apa namanya tak kurung kurawal dua kali dimana nah misalnya ditaruh disini H2 alamat sangat dengan dimana gitu dicoba dicoba ada yang kurang ada error ya kalau ada error begini dia kadang tidak bisa jalan kadang kalau mungkin error saat jalan nanti dia juga akan keluar apa namanya error message kemudian kadang mati sedang service tadi kurang disimpan sudah jalankan lagi nah tidak error terus kita tadi coba dikasih situ harjo nama itu alamat situ harjo gitu oke nanti nanti itu bisa dilanjutkan untuk proses-proses yang lebih rumit lagi gitu ya nah biasanya kalau di apa ini kalau misalkan memang untuk sebagai web service jadi template-nya memang digunakan untuk dilihat oleh user kadang kita membuat yang yang dilihat oleh user itu ada di client jadi bahasa programan yang client-side misalkan kayak aplikasi di handphone hybrid maupun native itu data di client berasal dari server tapi tampilannya diatur sama aplikasi di client nah itu bentuknya json jadi setelah ini nanti kita akan masuk ke json nanti ini dilanjut kalau memang mau bikin-bikin tampilan yang langsung dari python ada python ada template html html dibagusin ada data disitu sudah menjadi web server oke kita akan belajar selanjutnya sebelum masuk ke json ada perantaranya dulu yaitu menggunakan library jadi ada banyak library di python disini pun juga bisa dipunakan kita contohkan disini library numbi ya untuk membuat yang sering kita pakai kemarin line space membuat jarak angka angka dengan jarak dari berapa sampai ke berapa dengan jumlah tertentu jadi ada beberapa angka dengan jumlah tertentu itu nanti paling sedikit paling kecilnya 0 paling besarnya 100 nah ini masing-masing punya jarak yang sama kita sering pakai ini kemarin saat masuk di matplotlib untuk bikin grafiknya nah ini kita coba untuk numbi kita harus import numbinya dulu ya kemudian ini routing baru misalkan acak 0 to 100 dengan jumlah tertentu jadi kita bisa mendapatkan angka 0 sampai 100 terserah kita mau berapa jumlahnya di sebenarnya tidak di acak linear dia sebenarnya tidak apa-apa ya sebentar biar pakai kata acak sebenarnya tidak acak salah yang terakhir ya sebut saja acak ya sementara sebenarnya kayaknya tidak acak tadi karena jarak tertentu jarak itu ya misalnya jarak titik gitu ya titik 0 itu 100 dengan jumlah tertentu tertentu 0 sampai 100 dengan jumlah tertentu saya pakai penyakitnya numpi numpinya dan space disini mendapatkan array kan kita mendapatkan array dengan angka 0 paling kiri 100 paling terakhir tengah-tengahnya ada jarak jumlahnya nanti totalnya sejumlah ini nah ini saya looping saya siapkan temporari masing-masing ditampilkan kemudian diturun ke bawah brick ini html ini kita tidak pakai template juga oke langsung bisa dicoba ctrl c no modul name numpi oke untuk yang numpi nya mungkin tidak dikenali nah tadi bisa install dulu ini pip install numpi ya pip install numpi kalau sudah dikenali tidak usah jadi kalau misalnya tidak dikenali bisa install install dulu pip install numpi nah sekarang sudah dikenali oke sudah dikenali sekarang kita coba jalankan lagi oke itu apa tadi namanya titik ya titik 0 tuh 100 dengan jumlah 20 misalnya nah itu jumlahnya 20 ya misalkan jumlahnya 200 harusnya jumlahnya berapa biar pas ya dikurangi 2 mungkin atau dikurangi 1 1 9 9 1 198 eh tidak juga kalau 100 kalau jumlahnya 101 oh ini ditambah 1 nah baru pas nah itu ya ini ditampilkan tadi berupa looping manual kemudian dimasukkan sebagai string stringnya ditampilkan jadi HTML string dimasukkan di temporary mana tadi nah ini temporary kemudian terakhir temporarinya dikeluarkan ya bisa begitu atau kita juga bisa memanfaatkan yang namanya JSON 5 jadi ini lebih berguna biasanya untuk web service ya apa yang diterima sama aplikasi yang untuk user client site-nya semacam androidnya misalkan itu kan menerima JSON jadi tampilan tidak ada tampilan dari server hanya JSON saja nah untuk membuat JSON kalau misalkan dari array itu bisa pakai tulis begini saja jadi tulis jadi nanti dia punya index jadi nomor 0 siapa nomor 1 siapa nomor 2 siapa gitu kemudian kita bisa mengimport JSON file untuk fungsi JSON file nya nah untuk mencobanya ini mungkin temporary bisa kita tidak pakai dulu jadi temporary tidak usah dipakai dulu kita langsung bisa menggunakan titik list ini tadi dibikin menjadi list tulis apa tadi nah ini tulis ini ditaruh di sebuah JSON file ini tampilannya eh ntar terus di refresh oke cek tampilannya aduh misalkan 20 hati ya ini kalau dilihat di apa biasanya JSON view ya ini dilihat di JSON view begini ya ini sudah bisa dibaca oleh aplikasi pembaca JSON biasanya sudah disediakan gitu ya fungsi-fungsi pembaca JSON nya jadi lebih enak ini secara otomatis masuk array JSON array indeks ke-0 ini indeks ke-1 ini ke-2 ini dan seterusnya gitu oke itu JSON file nanti akan berguna kalau kita memang menggunakan apa itu eh apa itu Python sebagai web service ada ada juga masih tetap JSON kalau kita menggunakan pandas gitu ya nanti di check kalau pandasnya belum ada kita install dulu di environment kalau kita pakai pandas kita juga bisa mendapatkan JSON dengan fungsi to JSON ini malah sudah ada di pandas ada data frame itu sudah langsung di convert menjadi JSON ini contoh yang sudah pernah kita pakai sebelumnya di kuliah pandas tentang grouping waktu itu tentang grouping ada grup sepak bola rankingnya tahunnya poinnya dia bisa di group berdasarkan tahunnya di group berdasarkan rankingnya gitu ya di grup berdasarkan nama groupnya kemudian kita tampil per group nah ini kita langsung tampilkan secara langsung saja tapi di JSON ya ini harus import pandas karena kita menggunakan data pandas nah ini sudah sudah dikenal kan ini dicoba dulu kalau enggak dikenali nanti kita install pip pandas pip install pandas di copy nama routingnya panda ya ini nama routingnya panda ini ada karakter aneh harus di hapus dulu oke slash pandas pandas harusnya apa ctrl ctrl c karnak nah ini no modul name pandas jadi pandas juga perlu di install tapi kalau enggak error enggak usah pip install pandas oke jalankan terus kita coba panda tadi namanya enggak pakai s panda nah itu datanya dia langsung berupa dison kalau mau kita lihat disini bentuknya begini ini masih jason 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 nanti saya refresh dulu padahal tentang tim ini tadi nah ini baru betul tim nya ya kemudian re-rank nya year nya poin nah ini lebih enak juga ya kalau pandas sudah ada fungsi to jason gitu oke kita lanjutkan nah ini yang mulai menyenangkan yang terakhir terakhir kita pelajari yaitu matplotlib nah matplotlib ini agak ada tricky nya jadi dia harus membuat apa namanya file gambar kemudian file gambarnya dibuka di template nya gitu ya di template semacam yang tadi templating tapi kita siapkan gambarnya disimpan dulu gambarnya kemudian saat ditampilkan itu gambar yang disimpankan di di kirim sebagai url misalkan nanti url ini ditaruh di image dot image src nah disitu oke kita pakai yang yang paling simpel dulu ya contoh cos data cos atau sin gitu jadi x untuk line space saya tadi disediakan titik-titik untuk x nya dari 0 sampai 10 jumlahnya 1000 banyak sekali kemudian 100 saja nanti gak apa-apa kemudian untuk y nya adalah ini x np cos x jadi y nya adalah cos nya x kemudian min b ini kan blue garis solid blue kemudian disimpan pakai save figure save nah untuk penyimpanan ini wajib begini wajib ditaruh disini kayak yang tadi template wajib ada di template untuk penyimpanan wajib konvensenya begitu wajib ditaruh di static images jadi kita sediakan dulu foldernya kita bikin folder static di dalamnya static ada folder lagi images oke ini menggunakan matplotlib nanti kita cek apakah dia sudah ada kalau belum ada kita install tadi lagi kayaknya gak ada lagi kemudian ini untuk routingnya plot satu kita akan bikin beberapa kali percobaan untuk yang matplotlib ini ini plot pertama untuk yang paling sederhana dengan sinus nah disini menggunakan templating namanya plot .html jadi kita nanti juga sediakan file ditaruh di template namanya plot .html ada h1 hasil plot dengan isi image yang ada parameter url src diisi dengan url pp root plot satu kenapa ini error oh petiknya salah tuh petiknya berubah hati-hati nanti kalau kopas ya petiknya berubah petiknya berubah semua disitu saya kopas kurang nanti an berubah di area ya perubahin moga-moga ya udah oke itu gede-gede jaraknya untuk apa tadi namanya python nya kemudian ini disiapkan juga plot html ditaruh di html templates plot plot ini juga bebas nama filenya pokoknya disesuaikan saja gitu yang kalau kita bikin di nama grafik misalnya ya disini juga nanti ditulis grafik ini sudah sudah juga coba dulu kalau gak ada matplotlib nya kita install eh belum disimpan disimpan dulu nah ini matplotlib nya belum di jalankan di jalankan oke kita tadi mengetes plot 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 11 10 11 12 11 12 12 14 14 Hai ke semuanya gambarnya berubah Hai cuma di browser itu kadang dia masih ikut kisnya masih ikut kisnya jadi misalkan begini misal saya ubah jadi merah hijau ya Green Hai dengan hijau saat saya jalankan masih biru tapi sebenarnya gambar aslinya Hai masyarakat Hai lupa belum diri sebab diri setelah Hai nah ini kan masih biru gambar aslinya ini hijau ya jadi dia masih ikut kisnya browser jadi harus di di full refresh itu kalau di Windows kontrol F5 kalau ngasih ya kalau di safari Chrome ya di Mac ini kontrol Shift Command sama R yuk jadi kontrol F5 baru kelihatan beda kalau F5 saja refresh aja kalau kadang dia tetap baca gambarnya kita Hai ya meskipun gambarnya berubah tapi di brosernya tetap Ayo kita coba lagi misalkan Hai dijadikan scene hai 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 ini tetap koselnya nggak apa-apa ya meskipun semuanya dia adalah scene Hai ngeteskan lagi hai 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 sekarang itu berubah dia Hai sudah keadaan begitu hai 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 Oke itu untuk nanti bisa belajar-belajar lagi tinggal di kopas-kopas saja yang di apa pokoknya show-show nya di yang bisa kita pakai di met-quadlib itu enggak dipakai ya diganti dengan shift ini Hai kemudian ditambahin bawahnya untuk HTML gitu hai 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 berikutnya kita akan coba yang lebih rumit lebih rumit misalkan bikin Hai tabel bukan tabel tampilan itu berupa dinamis jadi kita bisa isikan hai 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 ya dinamis tapi masih sederhana juga kita pakai javascript biasa kalau mau bagus pakai jquery Hai jadi misalkan digunakan untuk ngepot rumus Hai ax kuadrat plus bx plus c gitu ya sering di waktu belajar kurva dan sebagainya Hai nah abc-nya kita akan bikin bikin sebagai parameter kita simpan di sebuah rutin namanya plot2 parameternya a b sama c Hai ya kemudian ada Hai PLT CLI untuk clear jadi biar nggak numpuhi di clear dulu disini saya pakai date time Hai jadi file-nya biar berubah berubah-berubah terus begitu jadi nggak numpuhi file lama tapi setiap dia refresh file-nya berubah setiap dia refresh file-nya berubah Hai nanti kita lihat akan ada banyak file di image ini jadi nama filenya kurva ditambah dengan nol jam sekarang detik sekarang.png Hai nah plotnya sederhana aja x-nya tetap x-nya mungkin dari min 10-10-10 Hai dengan jumlah 100 jadi tidak ada titik-titik 100 dari 10-10-10 Hai kemudian untuk rumusnya kan ax kuadrat tinggal gini kali x kali x plus kuadrat 2nya ya diwarnai merah min R disini dikasih file dengan nama yang tadi dikabung dengan detiknya ya oke kita copy Hai sebelum copy diimport dulu ada detain perlu diimport karena kita menggunakan fungsi now tadi ya Hai terus ininya ya tadi harus ada harus ada duanya x2.bx plus c ini pakai plot 2 jadi biar beda plot 2 ini agak rumit sedikit ada javascriptnya sekarang jadi saya taruh di slide berikutnya dibikin dulu filenya ya jadi template plot 2 html jadi template sekaligus untuk semacam interaksinya interaksinya dibikin pakai input biasa saja input kemudian aja javascript ngambil inputnya dimasukkan sebagai parameter untuk masuk ke url port 2 url misalkan isinya 22213 a nya 2 b nya 1 c nanti dikirim ya nanti hilang karena memang tidak diambil nilainya kalau mau bagus misalnya pakai jquery saya pakai jquery masih masih still lebih bagus ya ini javascript biasa saat di klik on klik go plot jadi saat ada button di klik dia melakukan itu ditaruh di sebuah function go plot go plot nanti akan masuk ke halaman baru tapi di tempat yang sama dengan isi parameter yang diambil dari masing-masing textbook oke kita coba tadi adalah plot 2 nah plot 2 ini ada parameter misalkan yang paling biasa apa saat x kuadrat 0 misalkan biar sejajar 4 dari x plus 2 x plus 2 sama x min 2 nah ini bisa diisi misalkan diisi 4 diisi 16 ini ngawur aja saya 8 plot nah begitu berubah dia semakin lumayan dinamik dikasih 3 ini misalkan cuma ini parameternya gak bisa minus karena tadi pakainya integer ya mungkin harus pakai yang lain kalau mau minus gitu ini 0 ini 8 3 nah lurus gitu ya kalau mau bagusnya diitambil mungkin ditampilkan rumusnya disini nah itu lebih bagus juga oke itu untuk contoh saja untuk bentuk dinamis kalau ke atas gimana caranya harus ada minusnya cuma ini akan error kalau ada minusnya oke itu untuk plot kedua lumayan ya kita bisa bikin-bikin untuk nyoba-nyoba yang lain-lain gitu ya yang lain-lain yang kemarin diajarkan di matplot banyak sekali ada yang bentuk bar ada yang di lihat kayak biola ada bentuk pi yang dicoba yang cukup menyenangkan yang kemarin yang bentuknya bagus kita juga coba disini yaitu bentuk 3 dimensi bentuk 3 dimensi pakai mplot 3d ini kopas saja dari yang kemarin yang terakhir yang mungkin pertemuan terakhir bentuknya nanti begini kita coba di import plot ke 3 protika protika oke tidak error jadi langsung saja ini semua niru untuk bentuk bentuknya kemarin warnanya saja yang kita pernah ganti mungkin ada frame juga bentuk frame saja ini kemarin apa viridis kalau tidak salah viridis yang aslinya oke kita coba plot ketiga bisa menampilkan bentuk tiga dimensi untuk di web servicenya gambarnya bisa diakses di handphone pun bisa kalau misalkan kita mau misalkan apa parameter disini kita kasih parameter kemudian ke server habis itu servernya mengembalikan gambar gambar berupa grafiknya yang mungkin akan sulit kalau memang mau kita proses di client jadi ditaruh di server di server di python sudah ada fungsi-fungsi yang memudahkan kemudian dikembalikan termasuk nanti kalau sudah belajar kayak mesin learning dan sebagainya jadi clientnya hanya untuk tampilan info saja tapi proses yang besarnya ada di server kita sudah belajar tentang python sebagai server ya mungkin itu saja untuk pengenalan memang untuk di data saya sini kalau ada pertanyaan nanti bisa menghubungi di chat kalau di kelas saya bisa di group juga di group WA kemudian untuk latihan ini sebenarnya biar memastikan kalian nyoba apa yang tadi dicoba ini ditambah sedikit yaitu dengan analisa bunga analisa bunga yang bentuknya ada titik-titik warna-warni silahkan dicoba ditampilkan mungkin pakai plot 4 setelah itu jadi ditaruh di plot 4 ditaruh di source nya tadi terus dikumpulkan begitu saja simpel sekali itu ya oke kita selesai materinya kita jumpa lagi di materi berikutnya minggu depan selamat menikmati